Namo Namaha Selamat datang di E-Language Learning dalam program belajar bahasa Sansekerta Pada kesempatan kali ini, E.L. akan mengetangahkan bahasa Sansekerta untuk pemula Sebelum kita bisa berbicara bahasa Sansekerta, ada baiknya kita belajar mengetahui kosa kata bahasa ini Maka pelajaran pertama yang akan diberikan saat ini adalah Pertati atau Membaca Anda bisa mencoba mengucapkannya bersama saya Kata pertama adalah Aham, yang berarti saya atau aku Selanjutnya adalah Tfam, artinya kamu atau anda Kemudian kata Mata, artinya ibu Lalu kata Pita, artinya ayah Tak lupa kata Putra, yang artinya anak laki-laki Selanjutnya kata Putri, artinya anak perempuan Lalu ada kata Mitra, yang berarti teman Terakhir ada kata Guru, yang artinya guru Mari kita ulangi Aham, Tfam, Mata, Pita, Putra, Putri, Mitra, Guru Sekarang mari kita belajar berbicara dalam termin Sambasyate atau percakapan Tafa Nama Kim, artinya siapa namamu Pertanyaan ini bisa dijawab dengan contoh Mama Nama Wijaya, artinya nama saya Wijaya Kemudian Tafa Mitram Kim, siapa nama temanmu Jawabannya adalah Mama Mitram Krishna Atau nama teman saya Krishna Lalu Tafa Mata Kim, artinya siapa nama ibumu Jawabannya adalah Mama Mata Devi Yang artinya nama ibu saya Dewi Dan terakhir Tafa Pita Kim, artinya siapa nama ayahmu Jawabannya adalah Mama Pita Surya Artinya nama ayah saya Surya Tanpa menggunakan transliterasi dan terjemahan Mari kita ulangi percakapan tadi Tafa Nama Kim, Mama Nama Wijaya Tafa Mitram Kim, Mama Mitram Krishna Tafa Mata Kim, Mama Mata Devi Tafa Pita Kim, Mama Pita Surya Sekarang kalimat berikut Tafa Kim, jawabannya adalah Aham Acharya Ashmi Lalu bagaimana jika Anda harus menjawab Saya adalah seorang murid dalam bahasa Sansekerta Ingin tahu jawabannya? Klik saja video selanjutnya di e-language learning Dalam program belajar bahasa Sansekerta Bunar Milama Sampai ketemu lagi